Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Di video kali ini guys Aku mau share resep lagi ke kalian Kali ini adalah resep yang berkuah-kuah gitu Yaitu pangsit kuah So stay tune bagaimana cara aku membuatnya Ini adalah bahan-bahan yang akan aku membuat Aku pergunakan untuk membuat pangsitnya guys Siapkan wadah Masukkan ayam yang telah dihaluskan Pecahkan 1 butir telur Tambahkan bawang putih iris yang telah digoreng sebelumnya Masukkan totole Garam Sauri saus tiram Tebung tapioca Kemudian aduk adonan ini sampai tercampur rata antara bumbu Dan juga ayam yang telah dihaluskan tadi Step berikutnya kita akan menambahkan isian tadi ke dalam kulit pangsit Dengan cara ditekuk segitiga seperti ini Lalu pinggir-pinggirnya dikasih air biar melekat Kemudian di bagian tengahnya dilipat membentuk kapal Lakukan langkah ini sampai semua kulit pangsitnya Sudah aku bungkus semua guys Dan ini penampakannya Sekarang tinggal kita kukus Selanjutnya bisa dibuatkan kuahnya Sini sudah aku siapkan panci kukusnya guys Dan untuk saringannya ini sudah aku kasih olesan minyak ya guys Jadi nanti ketika dikukus tidak akan lengket Sekarang akan aku didihkan terlebih dahulu Air di dalam kukusannya ini Baru nanti pangsitnya kita kukus Chili oilnya aku menggunakan bon cabai level 50 Yang aku panaskan bersama dengan minyak goreng Dan ini adalah minyak bawang putih Sudah aku masak sebelumnya ya guys Airnya sudah mendidih guys Saatnya pangsitnya untuk dikukus Dan aku mengukusnya selama kurang lebih 20 menit Sudah 20 menit Pangsitnya bisa kita angkat Nah ini penampakannya Kita taruh di wadah ya guys Untuk informasi saja Aku mengukusnya ini sebanyak 2 kali Karena tidak cukup tempatnya ya guys Setelah dikukus seperti ini Bisa kita bekukan loh Tahan sampai 1 bulan Langkah selanjutnya Setelah dikukus Aku akan merebus pangsitnya Aku akan meracik chili oil dan minyak bawang Untuk pangsit yang tidak memakai kuah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Aku akan merebus pangsit yang telah dikukus tadi Selama 5 sampai 10 menit Setelah selesai direbus Masukkan pangsit ke dalam minyak bawang dan chili oil tadi Aduk-aduk seperti ini Lalu siap untuk disajikan Masukkan beberapa pangsit ke dalam mangkuk lain Sekarang aku akan membuat kuah pangsitnya Disini sudah aku didihkan air Aku masukkan daun bawang, garam dan juga totole Setelah matang bisa disiramkan ke dalam pangsit tadi Nah ini dia pangsitnya sudah matang guys Dua versi pangsit, kuah dan juga pedas Siap untuk dinikmati Mari kita review Alhamdulillah sudah jadi masakan aku guys Aku membuat dua versi Yang satu kuah dan yang satu kering seperti ini guys Sini sama-sama enak Ayo kita cobain Yang mana dulu ya Yang ini dulu ya Yang ini dulu Tuh penampakannya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Ayamnya ini kerasa Dan bumbunya sangat amat pedas Aku suka I like it Mari makan lagi Bismillahirrahmanirrahim Sekarang yang kuahnya Mari kita cobain Tuh kuahnya Aku cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Asin dan gurinya sudah pas Ditambah dengan wanginya daun bawang Sangat amat menggugah selera banget guys Dan ditambah repusan pangcetnya ini Kenikmatan yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Swagger banget Enak banget Jadi guys Dua versi ini Tidak gagal Kalian wajib Re-cook Ini sederhana Sekali bisa dibuat di rumah Dan tentunya Keluarga Pasti Akan suka Oke Oke guys Itu tadi vlog aku hari ini Semoga resep yang aku bagikan kali ini Bermanfaat Bagi kita semuanya Thanks for watching See you in the next video And bye bye Terima kasih Sampai jumpa